selamat menikmati di depan saya ini ada Ustadz Sidik nama lengkapnya siapa ya Ustadz Sidik Nugroho Sidik Nugroho lebih nyaman dipanggil Kang Sidik kalau di luar pondok oh gitu Kang Sidik ya sayangnya santri gak boleh manggil Kang Sidik tapi kalau di luar kita lebih nyaman dipanggil Kang Sidik berarti saya boleh manggil Kang Sidik sekarang ini ya boleh Kang Sidik Kang Sidik ini udah berapa lama sih di di sini gitu saya di Ibn Abbas ini sudah hampir 8 tahun ya oh 8 tahun ya semenjak terakhir kali ketika berada di pasca sarjana UMS pada waktu itu ketemu dengan Ustadz Mugin kemudian diajak bergabung di Ibn Abbas ini sampai sekarang oh begitu ya ya makanya sudah kayak kenal banget dalam banget gitu ya masih banyak yang lebih senior-senior dari kami Ustadz Ali Ustadz Umar kemudian Ustadz Uki dan Ustadz Uki dan Ustadz Uki yang lain ya dan sebagainya guru-guru Antum juga pastinya kan Ustadz Ali Ustadz Udi pastinya Antum lebih tua dari saya di Ibn Abbas enggak saya kan saya kan sempat selesai disini dulu baru masuk disini lagi insyaallah oke Ustadz malam hari ini kita akan berbincang-bincang lah santai-santai aja tentang memotivasi si anak untuk semangat belajar dan kita tahu lah kita kan berada di lembaga pendidikan pendidikan islami yang dimana tujuan utama kita kan memang untuk belajar membekali anak-anak tentang konsep ilmu dinia ilmu sains yang kemudian nanti akan kita lepas mereka untuk terjun di masyarakat sebenarnya kalau kita runtut dari awal dulu nih dari awal dulu sebenarnya ilmu itu bagaimana sih dari sudut pandang islam ataupun dari sudut pandang yang mana yang usah mau jelaskan gitu terima kasih mas Yundi ya mulai mudah-mudahan Allah SWT berikan kemudahan Allah SWT berikan kebaikan dari obrolan ini bagi siapapun yang melihat ataupun siapapun yang menyebar luaskan tentang belajar, tentang ilmu ini sesuatu yang menarik karena sesungguhnya acara ini utamanya ditujukan kepada wali santri kiranya kemudian saya boleh menyampikan kepada beliau-beliau sebagai seorang wali santri ya bahwa apa yang kita temukan di dalam ruang-ruang kelas seringkali adalah ketidaksemangatan anak dalam belajar oh iya 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 kadang-kadang kan pernah gitu ya kita masuk kelas bukannya anak itu bukannya anak itu antusias menyambut guru tapi anak-anak pada tiarap letakkan istirahat istirahat ya meletakkan kepalanya kemudian ketika kita belah apa namanya menyapa mereka mereka ada yang masih wap dan sebagainya kayak kehilangan gila untuk belajarnya kalau boleh berpesan sedikit saja kepada wali santri ataupun para wali santri sesungguhnya penting bagi seorang anak itu sebelum kita kirim ke tempat-tempat pendidikan sekolah itu kemudian kita matangkan dulu konsep dan cara pandang dia terhadap ilmu atau belajar anak harus paham sesungguhnya kenapa mereka harus belajar kenapa harus menuntut ilmu apa sesungguhnya hakikat ilmu itu tujuannya itu apa kalau di dalam literatur-literatur ulama ya terutama kalau di dalam kitab talim-talim yang kami sampaikan kepada teman-teman di Mahatali itu kan kemudian disampaikan bahwa ilmu itu ada ilmu hal itu yang kemudian wajib apa-apa yang kemudian menjadi kebutuhan kita saat-saat ini kebaikan diri kita itu memang kemudian harus kita pelajari sekalipun kemudian ada ulama-ulama lain yang mengklasifikasikan ilmu macam-macam lagi itu tidak kita bicarakan dalam kesempatan kali ini ada apa namanya ilmu agama ada yang membagi dengan yang umum kemudian ada ilmu wasail ada ilmu goya kemudian yang sering dulu ya ketika dipondok juga disampaikan seperti ini ya bahwa ilmu-ilmu yang umum itu adalah ilmu-ilmu wasail sedangkan kemudian ada Quran iman itu adalah ilmu tapi kemudian kembali lagi menyiapkan apa namanya cara pandang terhadap anak untuk belajar itu menjadi sesuatu yang sangat penting anak harus dari kecil ditanamkan kepada dia kenapa dia harus belajar kenapa dia harus membaca kenapa dia harus lebih dekat kepada buku kenapa dia harus kumpul dengan majelis-majelis ilmu meskipun kemudian nanti mungkin ada pertanyaan-pertanyaan apakah anak kadang-kadang paham apa yang kita bacakan anak paham apa yang dia dengarkan dari majelis ilmu tapi memang itu kemudian nanti yang perlu kita apa namanya kita bicarakan terkait dengan bagaimana membangun minat bagi anak tapi yang penting yang pertama ini adalah cara pandang dulu ya cara pandang bahwa belajar ini adalah kewajiban yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita dengan belajar kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan belajar iman kita akan bertambah dengan belajar kita akan bisa membedakan mana yang batil dan mana yang hak dan itu kemudian disampaikan kepada anak kira-kira seperti itu Mas Yundi oh iya berarti memang harus dikasih penjelasan dulu ya karena yang tadi Ustaz bilang anak itu kan saya sering lihat nih kalau ada kajian atau ada orang tuanya sedang memberikan ilmu terhadap orang lain kadang diajak anaknya mereka ya hanya jalan-jalan lari-lari teriak-teriak betul sekalipun kemudian kelihatannya anak-anak itu kayak gak ngapa-ngapain dia dia cuma datang ikutin abinya dia cuma datang ikutin uminya atau fokus sama snack dan inspeknya gitu kan tapi kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di luar sana sesuatu yang tidak terlihat oleh mata kita tentang kalimat-kalimat yang secara otomatis itu masuk ke dalam kepala kita itulah yang kemudian kalau para santri isinya kita ingatkan dengan suatu istilah namanya worldview atau cara pandang cara pandang ini penting karena dia akan menentukan bagaimana kita melihat hal-hal yang ada di sekitar kita dan itu dipengaruhi oleh apa yang masuk dalam diri kita kenapa kemudian kita harus membaca karena kita ingin memasukkan hal-hal yang bermanfaat di dalam kepala kita dalam hati kita ke dalam diri kita sehingga apa yang lahir dari kepala dari pikiran dari lisan kita itu juga sesuai dengan apa yang kita masukkan kita melihat dunia ini adalah sesuatu sandaguro karena seselama ini memang yang kita input dalam diri kita itu memang dunia itu sangat remeh dunia itu hina di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala tapi beda dengan orang yang melihat dunia ini sebagai sarana misalnya untuk memperkaya diri sarana untuk bermegah-megahan karena input dia selama ini memang seperti itu jadi input itu menjadi penting dan sangat mempengaruhi sekali ya begitu emang anak-anak tuh gampang banget nanggapnya ya kita bilang apa tuh kayaknya mereka gak merhatikan tiba-tiba ngikutin aja ya itu adalah penanaman di alam bawah sadar mereka mereka gak sadar tapi kemudian itu akan terakumulasi teori akumulasi itu juga sangat penting gitu sedikit tapi kemudian intens dan lain sebagainya nanti anak-anak pun juga akan secara tidak langsung akan apa namanya mendapatkan atau merekam apa yang dia lihat apa yang dia dengar oke kemudian suatu saat respon-respon yang direkam itu atau sesuatu yang kemudian sudah nyangkut ya di dalam diri dia itu akan dikeluarkan akan dilepaskan pada saat yang tepat gitu berarti memang orang tua ini berpengaruh terhadap sumber ilmu pertama anak ya orang tua bilang apa orang tua melakukan apa anak pasti akan memergam dan ya nanti akan dikeluarkan pada saat-saat tertentu gitu betul mas Jundi pasti ingat dengan sebuah hadis Rasulullah salallahu alaihi wassalam kan seorang anak itu lahirnya dalam keadaan fitrah kemudian orang tuanya yang kemudian menjadikan seorang anak itu seorang Yahudi asrani atau majusi kalau boleh saya melakukan apa ya interpretasi lebih dalam terhadap hadis ini segala bentuk anak itu andil orang tua disitu jadi anak mau kayak apa itu orang tuanya gimana caranya dia membentuk orang tuanya bagaimana bahkan dalam soal agama saja anak atau anak itu sangat dipengaruhi oleh orang tuanya mas Jundi kan gak pernah ditanya sama Abi sama Umi mas Jundi mau jadi seorang muslim atau sebagai seorang apa atau diseret ke TPA diajak ke TPA diajak ngaji dibeliin apa namanya dibeliin baju koko ikut sholat sama Abi ikut sholat dibeliin ikro ya ya kan ikro kemudian kalau sore melangkat ke TPA sana kalau sama temen-temennya main nanti boleh ya kalau habis membaca ikro silahkan main bola dan lain sebagainya itu boleh artinya dari hadis itu ada sebuah isyarat kuat gitu bahwa profil orang tua adalah profil anak orang tua yang gemar belajar anaknya gak akan jauh anak yang gemar membaca biasanya akan tumbuh dari orang tua orang tua ya orang tua yang gemar membaca akan melahirkan anak yang gemar membaca dan sebaliknya anak yang gemar membaca dia akan tumbuh dari orang tua yang gemar membaca jadi kalau kita hari ini ada tema memotivasi anak untuk semangat belajar yang paling penting itu sesungguhnya adalah orang tuanya terlebih dahulu orang tuanya terlebih dahulu pertanyaan saya kepada bapak-bapak ibu-ibu wali santri siapapun yang mendengar podcast ini sebelum memotivasi anak untuk semangat belajar apakah kita sudah semangat belajar kembali lagi nih ya kembali lagi orang tua orang tua sangat penting sekali oke 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 orang tuanya itu kalau kalau di rumah saya kalau di rumah saya itu ibu itu punya buku banyak banget kamu sempat saya pertanyakan ini dibaca gak sih ini dibaca gak sih apa hanya buat hiasan lemari aja biar penuh gitu tapi ternyata ya ya itu emang sekarang saya baru nyadari bahwasannya ya itulah kalau orang tua saya dulu untuk saya sekarang diajarinnya secara diri langsung kita juga gak tau kapan beliau membaca tapi kita taunya ketika orang tua saya mengajarkan pada saya jadi emang peran orang tua ini sangat penting ya untuk ya untuk tahap awal ya artinya ketika kita masih anak-anak kita masih sangat kecil ketika kemudian orang tua kita membelikan buku gitu kan orang tua tidak serta-merta menyuruh kita untuk baca tapi minimal orang tua pengen mengenalkan kepada kita dulu ada sesuatu benda namanya buku dari buku itu kita bisa mengetahui berbagai hal oke 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 apalagi kemudian di era sosial media hari ini jangan sampai porsi atau atensi anak kepada jajet kita itu melebihi atensi mereka terhadap buku oke oke karena sosial media itu kalau sesuai dengan namanya kalau saya boleh ya memaknai dunia maya ya itu ya maya kadang-kadang banyak hal kepalsuan disitu sekalipun kemudian sudah mulai banyak konten-konten yang positif dan lain sebagainya tapi semuanya itu kadang-kadang sesuatu yang kita tidak bisa bedakan mana yang baik dan buruk bayangkan kalau kemudian anak-anak itu lebih percaya terhadap konten-konten di sosial media daripada buku kalau buku kan ada otoritasnya nanti ya dia kalau dia hasil-hasil penelitian bahkan melewati tahap ujian kemudian dia kalau sudah berani diterbitkan berani berani dikritisi secara ilmiah tapi kalau konten siapa yang mau mengkritisi semua orang bisa berbicara semua orang bisa mengupload betul-betul jadi memang apa namanya orang tua terlebih dahulu jadi Mas Jundi juga ya saya insya Allah salah satu yang barangkali yang akan diobrolkan dengan siapapun nanti yang menjadi pendampingnya Mas Jundi naik gunung misalnya di pantai pastikan satu visi tentang belajar anak belajar mendidik anak iya mendekatkan anak terhadap buku mendekatkan anak terhadap aktivitas-aktivitas belajar itu harus sepakat dulu di orang tua membaca saya jadi ingat nih saya punya keponakan saya punya keponakan dari kakak saya itu dua anak dua orang mereka itu yang penakan saya pertama ini punya kebiasaan sebelum tidur itu harus dibacain buku iya betul walaupun bukunya itu udah dibacain setiap malam jadi bukunya itu terus sampai hafal cerita ya betul dia sampai ngerangin mami-mami bacain buku ini maminya kakak saya itu maminya itu sampai ini kan udah dibacain kemarin bacain lagi sampai buku itu sampai rusak gitu dan saya ngeliatnya ini mending buku rusak untuk dibaca daripada buku ini rusak hanya di simon di lemari iya betul dan anaknya jadi lebih baca emang kalau penakan yang pertama ini emang kayaknya dia lebih baca dan itu diawali dari ceritanya orang tua menceritakan cerita apa yang di buku itu jadi emang fondasi utamanya itu dari membaca ya usia iya ada beberapa pakar-pakar parenting ya yang lebih kompeten sebenarnya berbicara soal apa namanya membaca ataupun menanamkan ingat baca kepada anak ini salah satunya Ustadz Muhammad Fawzil Adim beliau sampai menulis sebuah buku judulnya Membuat Anak Gila Membaca Membuat Anak Gila oh saya pernah dengar buku iya di dalam Membuat Anak Gila Membaca itu beliau menyampaikan bahwa yang pertama seorang anak itu harus mulai dibiasakan dengan bacaan sejak kecil bahkan mulai lahir oke oke sekalipun kemudian kadang dia belum mengerti apa yang dibacakan oleh orang tuanya iya benar tapi dibacain saja itu ketika kemudian dihadapkan kepada dia sebuah buku dan biasanya kalau buku dengan anak itu kertasnya bagus iya sampulnya tebal tebal harganya juga luar biasa luar nah luar nah lumayan mahal-mahal gitu ya dulu sih masih sangat jarang di Indonesia tapi alhamdulillah belakangan penerbit-penerbit di Indonesia ini banyak yang menerbitkan buku-buku anak ini menjadi segmen sendiri gitu dan sampai kemudian buku-buku tuker maja yang sekarang mulai naik daun gitu-gitu ya jadi pertama itu biarkan aja dengan kemudian nanti sensor mata anak kepada gambar kepada buku yang kita buka dan sebagainya itu adalah stimulus awal dan ternyata sebuah penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti di barat sana buku-buku yang dibacakan kepada anak saat dia baru lahir terus-terusan meskipun kemudian sekali lagi anak itu kadang-kadang responnya juga tidak sesuai yang kita harapkan itu bisa menstimulus kecerdasan dia IQ dia bahkan ada sebuah cerita yang disampaikan di salah satu buku Ustadz Fouzid itu ada seorang yang di barat saya lupa negaranya dia mempunyai anak don sindrom ya bayangkan setiap orang biasanya kalau menyebut anaknya itu kan kadang-kadang berbahagia karena semuanya sehat semua apa Ustadz Fouzid? miknya bisa didekatkan iya tapi ternyata anak beliau ini don sindrom oke dan beliau tidak menyerah dengan kondisi itu beliau bacakan minimal satu hari sebelas buku sebelas buku ternyata dalam kurun waktu empat tahun IQ anak itu ditest dan sudah mencapai 111 ternyata don sindrom yang seringkali jadi momok bagi sebagian orang pun bisa dilawan terapi pelan-pelan dengan penuh kesabaran dengan hal seperti itu balik ke orang tuanya yang kedua bacakan keras-keras oke penting bacakan buku itu keras-keras apalagi menggunakan intonasi yang berbeda-beda karena anak-anak biasanya tertarik iya iya betul-betul iya kan suatu saat Umar bin Kotob datang teplok teplok dia naik kuda iya iya onta onta gimana onta kuda gimana kuda kuda kakinya berapa ya kenapa onta ini ya oke oke apa namanya melibatkan apa namanya intonasi yang berbeda-beda kemudian mimik-mimik yang ekspresif iya yang bikin menang jadi stimulus bagi anak jadi ketika kemudian kita juga mengencangkan suara kita itu juga penting karena itu langsung nanti tertanam kusah kata baru nih kusah kata baru oke biasanya muncul pertanyaan kalau dia belum asing dengan kalau dia masih asing dengan kusah kata itu nanti akan nanya lagi ee cuman kok itu apa sih gitu karena taunya duduk sama berdiri oh cuman kok itu berarti posisi begini kenapa begini berikutnya beliau sampaikan biar kemudian anak itu gila baca itu berikan dia kebiasaan atau pola yang tadi disampaikan oleh mas Jundi pola membaca buku sebelum tidur ini yang berat mas bagi orang tua terutama ya kami pun kadang-kadang naik turun kadang-kadang istiqomah kadang-kadang lupa capek gitu malam ya habis pulang kerja gitu ya habis pulang kerja kemudian sampai rumah saya sore jam 5 kemudian habis mandi beres-beres kemudian sholat macem-macem itu kadang-kadang bisa istiqomah membacakan apa namanya buku ke anak-anak tapi kadang-kadang juga lagi capek nah itu kemudian menjadi PR bagi saya dan keluarga saya sendiri dan juga kemudian bapak-bapak ibu-ibu semuanya jangan pernah peremehkan aktivitas ini karena nanti akan menjadi pola bagi anak kapan dia akan kemudian terbiasa untuk membaca dan sebagainya kemudian yang paling penting juga lanjut mengatakan Ustaz Fawazil Adim itu memberikan buku-buku yang bergizi buku-buku yang bergizi itu penting karena kita akan kita akan berikan kepada anak-anak ini buku-buku yang memang berkualitas ditunjukkan maka teknik itu kalau bisa jangan hanya ke pantai jangan hanya ke tempat wisata tempat wisata yang mudah dan sebagainya sekali aja ke toko buku apalagi di era pandemi toko buku adalah tempat paling nyaman untuk rekreasi kenapa? gimana? kenapa? karena sepi karena sepi toko buku di Indonesia itu sepi oh iya saya baru ingat kemarin saya ya lagi mau nyari buku-buku beberapa buku ya saya dateng ke salah satu toko buku di Solo saya masuk kalau saya masuk mal kan harusnya ya kan ada prosedurnya sendiri untuk masuk kalau masuk mal itu biasanya ya kalau prame gitu ya langsung masuk aja gitu tapi kalau di toko buku itu saya masuk itu bener-bener di ya dicek suhu kemudian dia harus scan vaksinnya itu terus saya mikir ah aplikasinya sudah saya hapus kartunya tidak ada ya sudah lah biarin tapi mamnya bilang harus scan dulu ya mas yaudah akhirnya saya install lagi 15 menit saya di depan pintu itu saya scan terus masnya apa ngeklik jumlah pengunjung yang datang saya lihat tuh baru 67 saya siang hari kesana selama dari pagi sampai siang baru 67 orang 67 ya 67 orang kok sepi berbandingan dengan tempat misata tempat misata akhir pekan dan sebagainya sampai orang ngantri kemarin terakhir di Kelaten itu jembatan baru orang mau sekedar selfie di tengah jembatan saja saya baru ingat oh iya iya kok sepi ya berarti tempat paling aman untuk rekreasi saat mandem itu adalah toko toko buku kita bisa ya banyak lah toko buku tuh gak hanya buku-buku bacaan orang dewasa orang buku ya tadi buku warna-warni yang banyak gambarnya yang menarik tapi yang menarik ternyata jumlah toko buku di Indonesia ini sangat sedikit sangat sedikit coba mas Jun di solo aja ada berapa cuma toko buku kalau toko buku yang besar yang tempatnya itu nyaman nyaman itu emang sedikit sih saya akui tapi gramedia toga mas toga mas arafah oh malah belum tahu sih saya yang tiga itu kan oh iya 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 iklatan satu aja betul itu yang yang di kota itu kita sebutin aja nama toko buku semua biar tidak kira-kira endorse atau apa gitu tapi kan cuma itu kalau di Jogja ada gramedia juga ada toko buku merah kalau saya di Jogja itu kan saya pernah sekolah di Jogja saya suka itu ke toko buku apa sih dulu sebutannya itu di deketnya taman apa taman taman pintar atau taman cerda sih oh iya taman pintar taman pintar kalau solo taman cerda di Jogja ya ah iya disitu kan banyak toko buku walaupun bekas tapi saya suka kesana karena kadang ada buku yang yang saya butuhkan yang ada disana iya betul jadi sekalipun kemudian membaca itu tidak identik dengan belajar iya dan belajar itu tidak dan tidak sama dengan membaca iya iya tapi memang membaca ini salah satu sarana untuk belajar membaca salah satu sarana gerbang awal ya iya betul jadi kalau misalnya nih untuk motivasi anak untuk semangat belajar sebenarnya belajar itu bukan hanya identik dengan baca buku aja atau yang tadi kita bicarakan oke tapi semangat dia untuk bereksplorasi gitu belajar bisa juga dengan berbagai macam sarana-sarana iya ketika dan misalnya kita jalan-jalan atau melihat wah fenomena begitu ya iya ada fenomena yang dilihat oleh anak kita kemudian anak itu merespon bertanya kepada kita oke tapi umi orang itu lagi ngapain jawaban kita pada saat itu adalah sarana anak untuk belajar juga tapi belajar melihat lingkungan melihat dunia di sekitarnya oh ketika anak belajar kita ajak kepada ke gunung atau ke pantai misalnya itu juga sarana belajar juga oke oke nanti ada dimana kualitasnya nanti ada di dalam dialog dan apa yang kita lakukan selama pelajar apa perjalanan-perjalanan tersebut tapi kemudian jika kemudian pelajar itu lebih kita spesifikan dengan aktivitas-aktivitas formal sekolah dan diantaranya adalah membaca ya tadi pembiasaan-pembiasaan itu menjadi sesuatu yang sangat penting oke 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 kalau bicara baca kan berarti luas banget kita salah satunya membicarakan terkait membaca tapi kan memang yang tadi jendangan bilang bahwasannya kegiatan sehari-hari itu juga belajar jadi kita harus pintar-pintar juga menjelaskan kepada anak kan kita harus pintar jangan sampai anak ini mendapatkan informasi yang kurang tepat ataupun yang malah menyeleweng kan berarti anak ini bener-bener masih nol yang harus kita masukin kita ilmu ya dalam hal apapun dalam hal apapun pokoknya kerangkanya adalah belajar terlebih dahulu mengetahui apa yang kemudian terjadi di sekitar kita kemudian merespon apa yang terjadi di sekitar kita oke apapun jadi anak itu mulai dibiasakan jadi dari belajar apa belajar itu kan sebuah proses untuk mencari tahu ya apapun jadi belajar tentang kebutuhan just money dia jadi pagi-pagi kita biasakan untuk kemudian jalan olahraga sehat dan lain sebagainya oke belajar untuk mengetahui ternyata kemudian air putih itu sangat dibutuhkan di dalam tubuh kita iya betul betul maka kita perbanyak minum air putih kurangi minuman-minuman yang apa namanya tidak sehat oke mohon maaf ini bagi para pengusaha pengalat pengusaha kopi boba atau apapun itu gitu faktanya ternyata memang anak-anak muda sekarang yang harus masuk ke ruang cuci darah itu meningkat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelum mungkin salah satu sebabnya adalah apa yang kemudian dikonsumsi bener-bener gimana gak gimana gak sehat setiap hari demi sebuah gaya gitu ya beli secangkir kopi pagi pagi teh pagi teh kemudian ke kampus gak bawa apa namanya minuman ya kan pas jam istirahat belinya es teh lagi es teh ya kan kemudian siang dikit senja dikit kopi kopi di warung kopi kenapa dia meminum air putih bener-bener air putih tapi kalau anak itu dari kecil sudah kita biasakan ini minum air putih nih dengan bahasa-bahasa yang sederhana kenapa sih kita harus minum air putih gitu oh iya iya kenapa 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 nak kenapa bi nanti pasti akan tanya balik gitu ya karena tubuh kita terdiri dari ini bla 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 dan sebagainya baru kita jelaskan jadi anak baru mengerti oh iya jadi dia apa namanya merespon sesuatu yang terjadi di sekitar dia itu berdasarkan pengetahuan yang dilahirkan dari proses belajar hal ini adalah dialog-dialog dia dengan orang tua maka sesungguhnya tadi kembali ke pertanyaan awal tadi orang tua memang harus memotivasi dirinya untuk senantiasa belajar gak mungkin orang tua yang gak suka belajar itu anak-anaknya itu menjadi orang-orang yang suka belajar itu susah dan itu kalaupun terjadi kejadian yang luar biasa langka sekali tapi pasti anak itu ada faktor lingkungan faktor lingkungan iya diantara yang paling kecil adalah ruang apa namanya keluarga dia sekalipun mohon maaf ya ini kita tidak berbicara soal kemampuan iya ada orang tua orang tua yang belum mampu beli buku dan lain sebagainya tapi keinginan orang tua untuk belajar itu bisa terlihat bahkan ketika dia tidak mempunyai buku oke dengan apa meminjam buku ya kan bisa orang tuanya orang tuanya mengajak anaknya tadi ke majelis dan lain sebagainya itu juga keinginan orang tua itu sendiri yang kemudian penting untuk kemudian di masa dan di apa namanya di tingkatkan oke 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 benar jadi emang semuanya kembali ke orang tua lagi iya belajarnya anak pemahamannya anak ilmu awalnya anak orang tua tapi apa namanya kalau misalnya ya terkait tadi gitu orang tuanya pasif orang tuanya pasif gitu misalnya anak ini harus bagaimana ush kadang kan kalau orang tuanya pasif anaknya ya mohon maaf jadi terlantar anaknya jadi ya kreatif kreatif itu dalam hal apapun gitu kadang kita ngeliatnya jadi kok gini banget sih anak ini ini orang tanya kemana sih gitu loh sekarang ya bagaimana gitu loh untuk kalau menyiasati hal-hal kayak gitu apakah kita harus membantu sang anak atau bagaimana kayak gitu jadi gini yang pertama itu mempelajari karakteristik anak itu penting bagaimana kecenderungan anak apakah anak ini dia model-model yang kinestetik oh kemudian dia yang auditory atau apapun gitu maka kemudian memberikan apa namanya stimulus melalui kecenderungan-kecenderungan anak itu juga penting itu yang biasanya sering dibicarakan oleh para pakar-pakar psikolog pakar-pakar pendidikan ya misalnya mohon maaf nih kalau dikatakan pasif mungkin saya juga gak terlalu pasif juga tapi juga gak terlalu aktif juga gak terlalu seperti karena kita juga bukan full timer yang ada di rumah terus ya betul-betul ada kewajiban kerja kemudian sebisa mungkin kita memang meluangkan waktu untuk memberikan sarana saja kalau memang kita gak bisa berinteraksi langsung dengan anak kita berikan sarana oke saya coba ketika kemudian di perjalanan berangkat ke sekolah jarak antara rumah saya dengan sekolah itu 30 menit oke di kendaraan saya nyalain murotal kita ulang terus terus ama itu ternyata selain kemudian apa namanya merucah-merucah yang kita lakukan di rumah yang kita nyalakan ketika berada di mobil itu sedikit banyak menambah dan menguatkan hafalan anak-anak saya 30 menit setiap hari kali mas kali dalam waktu satu pekan berapa ketika dia sampai sekolah dia udah lebih siap untuk ngikutin pelajaran berikutnya atau nambah oke jadi alhamdulillah anak saya itu ziada ziada meskipun semua beberapa tapi selalu ziada karena yang lalu-lalu sudah dihafalkan nah bagi orang tua orang tua tadi yang mungkin barangkali yang agak pasif dan lain sebagainya karena mungkin pasif ada yang karena karakter kalau ada karakter dia harus ngalah dia harus coba ngalah dan menurunkan ego dia kemudian anak yang memang anak itu kemudian butuh tapi kalau dia itu pasif mungkin atau gara-gara dia ini orang tuanya sibuk dan lain sebagainya memang sebisa mungkin untuk memberikan alternatif-alternatif oke sesuatu yang memang tidak bisa dikerjakan oleh dia dikerjakan oleh yang lain ketika kemudian anak orang tuanya sibuk dan gak bisa ngajari ikro diantarkan anak itu ke masjid misalnya disana ada TPA setelah njenengan nantarkan anak itu ke TPA setelah njenengan mau ngapain nanti sore jemput lagi iya 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 kan bisa beraktivitas apapun gitu artinya memang kita tidak boleh AP terhadap aktivitas-aktivitas yang dilakukan anak terutama di belajar ini karena ada kecenderungan orang tua yang cenderung memaksa anak untuk belajar atau katakanlah untuk membaca anak akan memiliki akan mencapai titik cenduh pada usia tertentu dan saya menghindari hal tersebut oh iya iya memaksa itu bukan jalan yang apa namanya yang kami tempuh di keluarga kami gitu tapi kami berusaha menstimulus tadi kita tanamkan kepada anak melalui proses pembiasaan iya anak hanya perlu melihat anak hanya perlu meniru meniru oke ketika kemudian kita pengen mengajarkan sesuatu secara santai kepada anak action aja atau kemudian tunjukkan kepada anak bahwa orang tuanya itu sekalipun dia sudah tua dia juga membaca buku orang tua juga punya lemari anak kecil juga punya anak buku kecil iya 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 setelah itu dia akan merespon hal itu kemudian akan menjadi sebuah kebiasaan dan akhirnya kemudian dari situlah kemudian dia akan terbangun sadarannya oh iya ternyata belajar orang tua juga ini ya belajar orang tuaku juga sama kok tapi ada ada satu kondisi saya pernah menjumpai hal ini dia sudah di ya disidimulus sama orang tuanya dari awal dari kecil membaca mendengarkan tapi entah kenapa yang anak ini jadi apa ya penggan untuk belajar di satu tempat karena tidak sesuai dengan passion dia beranggapan saya ini punya passion yang lain saya ingin mengembangkan passion saya disini tapi kenapa saya dipaksakan disini akhirnya terjadi pokok pokok belajar ini bagaimana us kalau apa namanya ada sebuah apa ya namanya video yang pernah kami lihat ya terkait dengan sesungguhnya pertanyaannya bagaimana menumbuhkan minat baca tapi beliau mengkoreksi pertanyaannya tolong dirubah bagaimana menumbuhkan minat bagaimana menumbuhkan minat terlebih dahulu terlebih dahulu jadi minat dulu bukan minat baca tapi minatnya dulu kita belajar itu karena kita memiliki minat saya tanya Mas Jundi Mas Jundi suka dengan dunia-dunia petualangan dan sebagainya Mas Jundi kalau baca buku pasti buku-buku yang seputar hal itu yang kemudian menarik betul sekali koleksi-koleksi majalah juga biasanya seperti itu kalau ada koran ada bagian apapun akan dicari tahu tentang ini edisi yang kapan yang tentang mengupas apa namanya jela alam dan lain sebagainya tentang lingkungan itu memang kemudian menjadi dari situlah kemudian Mas Jundi baca atau kemudian dalam hal video juga seperti itu Mas Jundi mempunyai minat apa Mas Jundi akan berusaha ingin tahu oke nah barangkali pertanyaannya adalah bagaimana menumbuhkan minat minat itu tadi yang disampaikan oleh Mas Jundi tadi soal passion iya betul betul maka saya dalam hal ini saya satu sisi akan melihat bagaimana pertumbuhan anak saya oke sesuatu yang kita hindari sebagai orang tua itu kan membandingkan betul sekali anak tetangga anak tetangga kayak gini dibandingin itu gak enak banget saya gak suka untungnya kalau saya dibandingin itu saya ngalih dibandingin itu gak enak kita aja orang dewasa itu gak suka dibandingin betul apalagi anak-anak kita tapi kadang-kadang dulu ada yang cerita ketika dia banding-bandingin anak dan sebagainya anaknya tau gue di back way anaknya itu jawab sendiri sakit hati jadi kita emang bagi orang tua emang harus tau tadi itu ya profil anak kita itu seperti apa kalau tadi di awal berkaitan dengan kecenderungan dia untuk belajar tapi kemudian kita dapet profil anak kita ini anak kita itu seperti apa sih dia ini dia apakah memang tepat untuk berada di pondok atau kemudian lebih baik untuk berada di samping orang tuanya karena kan ada yang kemudian nanti anak-anak itu tumbuh kembangnya akan jauh lebih baik ketika di samping orang tuanya ketika berada di sekolah ataupun pondok dan sebagainya ya setiap orang akhirnya sekali lagi beda-beda satu dengan yang lainnya maka teori-teori dalam anak itu sesungguhnya tidak bersifat mutulah kan pastinya karena kondisinya anak kan berbeda-beda tapi setiap sebagai orang tua kita harus menunjukkan mana yang terbaik gitu ketika kemudian apa namanya sudah kita tunjukkan dan dan sebagainya baru kemudian kita sebagai orang tua oke lah kalau udah ditunjukkan anak juga masih tetap gak ini dan dan sebagainya udah kita stimulus sudah kita motivasi tapi kok ternyata malah semakin nambah masalah ya memang berarti memang tempat terbaiknya bukan berada di situ kecenderungannya memang tidak ada di situ minatnya tidak ada di situ ya kalau dia minat aja enggak apalagi belajar belajar di sana menggapai minat tersebut enggak bisa kalau kami kalau kami seperti itu enggak bisa dipaksain sih ya karena itu ya jadi memang seringkali kita sampaikan kalau terkait misalnya di pondok nih iya 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 sebelum anak orang tua mengantarkan anaknya ke pondok lebih dahulu persiapkan anak itu untuk masuk pondok untuk masuk pondok ini enggak serta-merta enggak serta-merta apalagi kemudian dipaksa pokoknya dipondok kakakmu dipondok kamu dipondok adekmu dipondok semua dipondok ponakannya sambil dipondok semua mereka nanti jadinya aku tuh enggak pengen di sini iya akhirnya mereka nanti membangkang di sana udah begitu ketika udah dipondok kamu udah udah habis apa jadi panggamu bisa gini ponakanmu bisa gini bisa begini kakakmu loh dulu kayak gini saya kalau jadi anak saya masih merasakan hari itu sakit saya iya jadi emang hati-hati ngapain dibanding bapak-bapak ibu-ibu jangan pernah bandingkan anak anak masing-masing itu mempunyai potensi sendiri-sendiri yang dia tidak bisa dipaksakan harus sama dengan yang lainnya tolong kita aja orang tua mempunyai beberapa anak-anak itu kadang-kadang kecenderungannya berbeda-beda itu bapak-ibunya sama padahal gitu apalagi ini anak satu dengan yang lainnya beda bapak beda ibu beda pabrikan beda pabrikan susah beda cara mendidik beda cara mendidik jadi jangan pernah kemudian di apa namanya di banding-banding cari cari tahu profil anak itu lakukan pendekatan-pendekatan pendidikan yang terbaik sesuai dengan profil anak tersebut saya pun juga akan sama kok meskipun kemudian katakanlah ini kita kerja di Ibn Abbas anak tidak serta-merta akan saya saya paksakan untuk tetap berada di Ibn Abbas tapi Alhamdulillah eksperimen saya anak pertama ini senang dengan pondok dengan senang dengan kutap jadi dia berangkat ke sekolah itu dengan senang dengan semangat karena apa ya kita sering bilang sama anak-anak ini kita jalan ke UNS gitu ya ini sekolahnya bunda jadi dia merekam oh bunda juga sekolah iya betul-betul kita lewat pondok di Solo gitu ini dulu pondoknya bubu anak terekam juga pilih bunda mau sekolah lagi lo kak bunda sekolah lagi bunda udah gedewasa iya udah gede tapi kan sekolah itu kan gak boleh berhenti oh gitu ya nanti kuliah lagi terus ya oh iya kami sekolah lagi juga seperti itu oh iya saya tahu sekolah lagi oh ini sekolah lagi jadi akan terekam oh sekolah itu aktivitas sepanjang masa itu yang berusaha kita bentuk sejak di rumah iya jadi ketika dia keluar rumah untuk belajar itu dia menjalaninya itu bukan dengan keterpaksaan oke tapi dia dengan berbahagia dia senang hati oke karena apa dia mengetahui apa yang ingin dia capai oh iya kenapa belajar agar lebih tahu kenapa belajar agar lebih dekat sama Allah kenapa belajar agar lebih bisa memahami ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala dan seterusnya gitu ya 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 memang tidak bisa dipaksakan ya susah 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 gak bisa apa namanya dalam hal tertentu malah kadang-kadang ada pembangkangan atau kalau gak titik jenuh tertentu saya pribadi mohon maaf kalau terkait dengan membaca sendiri pun juga gak bisa tuh kita drill paksa ini TK harus bisa membaca dengan yuk ini baca sampai masih TK udah dilesin baca ya kadang-kadang jadi dia itu perangkatnya itu bukan dari keinginan dia sendiri atau menyambutnya dengan sesuatu yang apa yang mengembirakan tapi karena dia itu dipaksa diseret sama uminya sama abinya untuk apa namanya les kemudian membaca itu akhirnya kemudian dia bisa membaca tapi ketika dia sudah bisa membaca dia akan berhenti level itu udah bisa baca kok udah bisa baca kok yaudah dia gak mau baca buku lagi padahal itu adalah sarana untuk membaca buku berikutnya oke betul tapi kemudian kalau tadi kita stimulus ya dari awal tadi ya kita bacakan kemudian dia lama-lama bisa mengeja satu dua satu dua satu dua dengan sendirinya anak itu akan bisa baca dan anak-anak saya bisa baca Alhamdulillah di usia lima tahun lima tahun bisa baca Alhamdulillah kalau apa namanya dia bisa membacakan kepada adik-adiknya tetangga-tetangganya begitu ya jadi dia jauh sekarang bisa mengganti peran kami sebagai orang tua oke jadi besok juga untuk apa namanya pengingat buat mas Yundi iya sih anak pertama itu penting anak pertama itu penting karena dia akan meringankan tugas orang tuanya membentuk anak-anak berikutnya kalau anak pertama ini kita bentuk sebaik mungkin nanti akan nular kepada adik-adik adik-adiknya kita bilang aja Mbak Firi ayo belajar bacain buku sama adik-adiknya ya dia akan baca dia akan membaca kan seperti orang tuanya membacakan pada dia solusi bagi misalnya kami yang misalnya nih lagi repot harus ngapain umbinya lagi masak kayaknya harus ada zoom dan lain sebagainya begitu ya dia akan bisa mewakili itu oke oke insyaallah sampai yang berapa ini Mas Yundi ya sebentar lagi ya sebenarnya saya masih pengen mengulik-ulik lagi kayak misalnya nih belajar anak itu biasanya kalau saya melihat di luar sana teman-teman saya banyak yang mereka dulunya itu di lesin les matematika les bahasa inggris les apa lagi ya banyak lah ikutin semua jadi tujuh hari dalam seminggu itu full untuk les belajar ya tujuan orang tuanya saya yakin bagus agar anaknya mau belajar semuanya karena jadi kehilangan waktu bermain us iya gimana itu iya jadi dalam hal ini kita harus mengenali dulu sosok manusia itu kayak apa iya iya kan manusia itu kan terdiri dari beberapa bagian ada bagian-bagian yang disentuh dengan pengetahuan ada yang bagian-bagian yang disentuh dengan keimanan ada bagian-bagian yang disentuh dengan aktivitas-aktivitas fisik semuanya itu harus berjalan dengan seimbang salah satu gak boleh menghabiskan yang lainnya bagian-bagian manusia yang disentuh oleh fisik kita harus berikan asupannya olahraga olahraga iya kan pola hidup yang teratur kemudian apa namanya aktivitas-aktivitas minum yang tadi yang kita ceritakan ya soal air putih dan sebagainya tadi itu sesuatu yang kemudian diperlukan pengetahuan juga harus kita berikan asupannya oke sesuatu yang bersifat gimana juga seperti itu hiburan pun juga sama iya kan berikan porsi-porsi apa namanya itu secara ideal gitu iya iya sekali lagi kita membentuk anak itu untuk proses panjang ya dan anak benar-benar berada di pengawasan orang tua itu berapa tahun mas kalau saya saya lulus SD itu udah di pondokin lulus SD lulus SD kalau merujuk kepada usia Nabi Muhammad itu 63 20-an itu berarti berapa dia berapa persen dari durasi umur dia ya kira-kira sepertiga ya sepertiga sepertiga itu berada di wilayah orang tua kalau kita terlalu memaksakan dan fokus kepada sepertiga ini kita akan ngoyo tadi berusaha menjejalkan sesuatu sampai kemudian dia barangkali berada pada titik jenuh kemudian tidak memahami hakikat yang dia lakukan padahal kan penting bagi dia menyadari apa yang diberikan orang tua kepada dia untuk kemudian di respon pada masa-masa setelah dia lepas dari orang tua iya kan kan seperti itu ketika kemudian anak-anak kita jejali ini kita paksakan gitu ya terus gitu masukin sebagainya dengan kemudian mengabaikan sekali lagi kalau menjejalkan dengan proporsional dan sebagainya itu baik tapi dengan mengabaikan waktu istirahat anak kecenderungan anak dan sebagainya dan hanya ngikutin keinginan-keinginan orang tua saja kita khawatir yang dua pertiganya tadi itu mereka akan bisa jadi melampiaskan yang selama ini dikegang bisa jadi seperti itu bisa jadi berada pada titik jenuh bisa jadi berada titik pembalasan bisa jadi berada titik apapun dan itu yang kemudian sangat kita takutkan karena kelak dia akan juga menjadi orang tua iya kan dia akan kemudian barangkali akan memiliki cara pandang terbalik ah yaudah kalau gitu anakku tak los kayak besok tak biarin aja tapi terlalu oh iya padahal ngelosin los pun juga sesuai porsinya sesuai porsinya saja dan kayaknya banyak ya pakar-pakar parenting itu yang sudah membuat proporsional seperti itu ya oke oke jadi jadi memang dalam hal tertentu kita memang harus benar-benar bijak ya ada yang membagi bahkan dalam soal penggunaan cacet itu dibagi di dalam satu hari itu berapa menit ada yang cacet buku dan sebagainya ada yang mulai mengenalkan cacet apa namanya nanti di usia-usia tertentu betul tapi kalau tapi kalau dari pendekatan kami sebagai orang tua tadi memahamkan anak-anak terhadap sesuatu hal yang itu memang sangat penting cacet misalnya ini ada hal positif dan negatifnya oke 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 anak harus paham bahwa di cacet ini tidak setiap hal bisa dipercayai cacet ini terlalu lama akan memberikan dampak kepada mata kepada pikiran kepada hati dan sebagainya kita memilih pemberdekatan yang seperti itu tidak sepertah-pertah kemudian membatasi apa namanya secara saklek gitu ya dan kita khawatir anak justru malah mencuri-curi dan sebagainya tapi memberikan edukasi-edukasi itu saya kira juga apa namanya perlu kita lalu oke oke oh kemudian ketika dulu kita mempersoalkan TV karena tontonannya gak ada yang apa namanya educated banyak isinya gosip-gosip dan sebagainya ini alhamdulillah tayangan yang sesuai keinginan kita itu ada di cacet jadi itu bisa menjadi alternatif-alternatif tapi juga harus disaring harus disaring harus didampingi dan tadi yang paling penting itu diberikan pemahaman pemahaman dulu dibalik ini semua tadi yang kita bicarakan itu yang paling penting itu memberikan pemahaman terbaik bagi anak tentang hakikat sesuatu itu memang kerja-kerja kalau orang menyebutnya filosofis ya berat kadang-kadang gitu tapi memang itu harus kita lakukan karena nanti itu akan membentuk cara pandang dia oke oke sehingga dia nanti tidak lagi kagetan dia tidak lagi kemudian apa namanya sampai kepada pemahaman-pemahaman yang tidak kita kan itu mas Jumdi jadi kalau terakhir-terakhir terakhir gak apa-apa lanjut aja kita juga harus mengajari anak sesuai dengan zaman anak itu sesuai dengan kondisi sekarang kalau dulu mungkin HP belum ada jadi orang tua mengajarkannya ya ya tidak tidak ada perangkat-perangkat elektronik tapi karena sekarang zamannya HP anak kecil pun sudah dibelikan HP berarti orang tua harus menyesuaikan juga ilmu ilmunya bagaimana batasannya bagaimana itu harus mengikuti jadi kita gak bisa kayak tanya Bapak Kimbian gini loh gak bisa gitu ya tentang tentu sesuai dengan zamannya itu juga kan perlu kita cek ya sebenarnya itu asal riwayatnya dulu itu siapa oh gitu belum ada jawaban yang membuat saya jelas ada yang menisbatkan kepada Ali bin Nabi Talib ada yang menisbatkan kepada siapa siapa saya belum mendapatkan riwayat yang pasti itu dulu yang pertama yang kedua Rasulullah s.a.w. itu sudah mencontohkan bersama para sahabatnya memang bagaimana cara mendidik anak cuma kemudian dalam konteks kehidupan kita yang sehari-hari seperti ini pada masa-masa seperti ini itu kita harus adaptasikan jadi bukan kemudian apa namanya meninggalkan apa yang telah dilakukan oleh para pendahulu kita tapi mengadaptasikan konsep-konsep tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari itu nanti kita akan mencoba berdamai dengan kehidupan real kita sehingga kita tidak apa namanya gegap dengan fenomena-fenomena yang terjadi kita cenderung menutup diri misalnya nih dengan hanya fokus kepada apa yang telah ditemukan oleh yang dulu kemudian tidak menghabiskan hal seperti ini nanti ada beberapa fase anak kadang-kadang malah kaget lulus dari pesantren masuk dunia kampus kultural shock kultural shock kayak keluar dari apa namanya penjara suci penjara suci pelampiasan dan sebagainya yang baik yang dulu-dulu pasti baik dan kita yakin itu yang tidak akan baik umat ini kecuali dididik dengan bagaimana cara umat terdahulu mendidik generasi mereka betul itu kan kemudian sebuah keyakinan kita tapi memang kemudian pintar-pintar kita untuk mengadaptasikan dengan realitas zaman saat ini itu menurut saya malah jalan tengah begitu ya tadi soal di cacet misalnya mengabekan cacet itu menurut saya hanya akan membuat anak penasaran dan iseng-iseng nyoba iseng-iseng malah di luar kontrol kita menuruti rasa penasaran itu tapi kemudian dengan memberikan edukasi mengenalkan kepada anak-anak oh di zaman ini itu ada ini loh di zaman ini itu ada ini ini tuh wujud lain daripada apa yang dulu terjadi dulu itu ada begini loh dulu itu ada begini tapi sekarang udah berubah bentuk jadi begini begini anda harus waspada kamu harus ini kamu harus ini kamu harus ini itu menurut saya jauh lebih dibutuhkan sehingga tadi kembali kepada obrolan kita membuka di awal tadi itu ketika kemudian kita dapeti fenomena-fenomena santri yang berada di kelas-kelas kita paling banyak sedikit banyak kita sudah mulai terbaca perbedaan satu anak dengan anak yang lainnya iya kan kira-kira nanti apa penyebabnya iya kan semangat belajarnya kenapa naik turun semua ada yang racin ada yang tidak ada yang kemana-mana macam-macam dan sebagainya itu satu sisi merupakan sebuah pembelajaran real bagi saya sendiri di luar buku-buku literatur atau teks-teks apapun yang kemudian saya baca karena sesungguhnya terkait dengan apa namanya pembentukan anak dan sebagainya itu sekali lagi akan mengalami perbedaan-perbedaan tergantung kondisi dari anak-anak tersebut seperti apa seperti apa saya bersyukur Mas Sundi berada di pesantren menjadi pendidik dari situ saya akan belajar bagaimana orang tua-orang tua atau wali santri itu dalam mendidik anaknya oh ini kok menarik profilnya kita jadi cari tahu bagaimana keseharian betul-betul maka sekali lagi kita ingin sampaikan kepada para wali santri terutama ketika belum menyekolahkan anaknya ke pondok atau kemudian ketika anaknya sudah berada di pondok manfaatkan waktu saat liburan nanti untuk ngobrol ya agak berat tapi secara filosofis dan mengakar aspek-aspek pengetahuan mereka itu diajak bro luangkan waktu untuk kemudian no jajet tidak ada jajet tidak ada apapun kecuali hanya kemudian keluarga inti restart aja ya meskipun kemudian harusnya dilakukan di awal tapi daripada gak dilakukan sama sekali mulai dimulai mulai aja udah gak apa-apa gak usah ada kata terlambat dan sebagainya ya kalau memang ternyata kemudian sekarang belum kebentuk habitus apa namanya belajar mumpung anak-anaknya ada di pondok orang tua berbondong-bondong nih di rumah memperbaiki rumah make up gitu ya jangan hanya tampilan-tampilan fisik rumahnya saja yang diperhatikan tapi tau-tau pulang oh ternyata di rumah sudah ada ruang belajar ternyata di rumah sudah ada ruang baca di rumah sampai rumah sudah ada kebiasaan-kebiasaan baru yang dilakukan oleh orang tua oh sekarang ada begini loh dan sebagainya itu adalah surprise-surprise dalam kehidupan yang semoga kemudian akan mempengaruhi perkembangan anak seterusnya oke luar biasa sekali ya jadi kalau boleh saya simpulkan ini mendidik anak dari awal dari awal suka membaca untuk belajar itu memang bagus tapi kalau terlalu mempresi apa menekan anak untuk terus belajar ya kasian anaknya iya dan kalau terlalu membebaskan juga kasian anaknya kalau orang Jawa kan Witing Trisno jalaran kulino bukan Witing Trisno jalaran kepeksor betul sekali ya kepeksor orangnya orang dia pun bukan itu dalam koneksi ini masih bisa dipakai kata-kata itu Witing Trisno jalaran kulino biasakan aja udah kebiasaan oke biasakan dengan kemudian membuat anak tidak terpaksa bersama hitung bukembang saya pun juga apa namanya masih proses belajar ya anak juga masih kecil-kecil bagaimana kualitas kami dalam mendidik anak juga belum kelihatan anak-anak juga masih banyak kekurangan ya saya mengakui itu saya juga memahami itu bahwa memang tugas membentuk anak atau mendidik anak itu tidak mudah dan kita saling mendoakan kepada minta juga bantuan doa juga dari para bapak ibu sekalian yang ada di rumah wali santri atau siapapun untuk saling mendoakan kebaikan kita semoga kita-kita diberikan kekuatan oleh Allah SWT untuk menjadi orang tua-orang tua yang baik dan bisa memberikan hak terbaik bagi anak maka kita menyambut senang kegiatan-kegiatan kajian parenteng yang setiap pekan diadakan oleh pondok ini dan harapannya orang tua mengikuti kajian-kajian parenteng ini karena ada banyak hal yang ingin disampaikan oleh para ustad para ustadah yang nanti akan berbicara disitu kemudian akan berpengaruh terhadap anak-anak jadi kalau orang tuanya gak pernah dengerin nanti kadang-kadang beda frekuensi pondok pengennya A pondok pengennya orang tua pengennya B pondok pengennya B orang tua pengennya A dan seterusnya ya mudah-mudahan kita bisa istikomah untuk menjadi orang tua yang baik dan bagi yang belum jadi orang tua persiapkan dengan sebaik-baik makanya ini konten kayak gini bukan bukan tuanya orang tua karena saya juga belum jadi orang tua saya rasa pemuda pun bahkan wajib menyimak hajian parenting persiapan untuk dia menjadi orang tua sangat bagus betul karena belajar untuk jadi orang tua itu kan gak ada sekolahnya betul jadi orang tua sarjana orang tua SOT gitu sarjana bapak soleh S PS gitu gak ada paling minim paling kita gak hanya belajar dari orang tua kita oh dulu saya dididiknya gini besok saya dididiknya gini paling minim gitu tapi mengilmui mengilmui apapun yang kita lakukan itu penting mengilmui lagi ada fasilitas sekarang kan kita bisa mencari ilmu dari banyak hal tentang bahkan tentang cara menjadi orang tua yang betul fenomena-fenomena yang terjadi kan juga sangat menyedihkan angka-angka perceraian yang terjadi ya pasangan muda nikahnya muda cerainya cepat banget gitu itu kenapa? ya karena tidak mengilmui pernikahan tidak siap tidak siap tidak mengilmui tidak tahu hakikat pernikahan itu seperti apa dia bukan hanya sekedar melepas diri dari apa namanya jeratan para pembuli gitu ya akhirnya yaudah pokoknya aku nikah dia gak siap segala sesuatu tapi memang kemudian dipersiapkan dengan sebaik-baiknya untuk nantinya mendidik generasi ke depan dan itu juga termasuk dalam belajar 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 itu apapun konsep ingin mengetahui iya kalau saya baca di pengertian belajar itu kan kalau kemertian belajar itu semangat untuk mengetahui sesuatu yang baru iya betul memang tidak hanya membaca betul pengalaman karena ada orang belajar ada di pengalaman luar biasa sekali ya waktunya ini sudah sudah bisnis sebenarnya masih seru ini membahas tentang belajar saya tuh pertama kali diminta untuk mengisi jadi house gitu saya bertanya-tanya kajian parenting kok saya saya kan belum nikah tapi ternyata apa akhirnya saya paham oh ini salah satu begal saya untuk nanti menjadi orang tua begitu juga pemirsa Ibas KTV di luar sana tidak hanya orang tua yang harus menonton kayak gini tapi pemuda-pemuda tuh malah wajib biar bisa untuk nantinya mendidik anak salah satunya kalau tema hari ini ya memotivasi untuk mengat belajar anak oke Ustadz Kang Sidik oke terima kasih untuk hari ini semoga ke depannya kita bisa menjadi orang tua yang baik lah untuk anak tidak berlebihan tidak kekurangan ideal ideal dan sebelum memotivasi anak untuk semangat belajar ayo sama-sama memotivasi diri kita sendiri motivasi diri kita sendiri iya kan iya betul karena orang tua yang membelajar insya Allah akan diikuti anak-anaknya untuk menjadi pembelajar-pembelajar juga kalau mau orang tuanya apa namanya menjadi pembelajar sejati tunjukkan anaknya yang pengen jadi pembelajar sejati tunjukkan kalau orang tuanya juga pembelajar sejati betul dalam pertandaan itu sering bilang sama istri saya tuh pengen punya istri itu seorang mahasiswi terus kalau ditanya istri mahasiswi belajar 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 jadi saya sekitar dorong untuk terus belajar habis ini habis selesai apa selesai apa mudah-mudahan diberikan oleh Allah kemudahan karena seorang motivator mengatakan orang-orang berbicara soal investasi tapi investasi yang paling berharga itu investasi kepala bagian kepala ke atas betul-betul saya pernah dengar itu kok jadi kok saya jadi punya tema baru nih karena seringkali orang orang luar tuh bilang wanita itu hanya di rumah ngajarin anak tapi kalau tadi saya denger dari Kang Sidik ini istrinya pengen untuk jadi mahasiswi belajar terus belajar terus tapi kan sudah berbeda nih antara wanita tuh kalau kata orang ya kata orang bukan kata saya kata-kata hanya untuk di rumah di rumah hatangga tapi Kang Sidik memandangnya sebagai wanita tuh harus belajar 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 karena orang tua akan jadi profil hidup untuk belajaran yang hidup buat anak-anaknya oke baik dari Pemirsa Ibas KTV cukup sekian mungkin untuk obrolan hari ini nanti kita sambung lagi dengan obrolan-obrolan yang lain yang jelas kita akan membahas tentang bagaimana sih kita menjadi orang tua yang baik bagaimana sih kita menjadi orang tua yang ideal tidak berlebihan tidak kekurangan nanti ya silahkan disimak untuk episode-episode berikutnya terima kasih dari saya terima kasih juga untuk Kang Sidik sudah menyempatkan untuk hadir semoga kita bisa menjadi orang tua yang ideal amin 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 berarti saya menyenangkan itu selisihnya 10 tahun oke terima kasih Pemirsa Ibas KTV saya tutup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih